Hai berhasil ini fermentasi ini ini wadah ini sama-sama POC daun bambu untuk membuat POC dari daun bambu itu baiknya dipermentasi 15 hari dan inilah hasilnya dipakai Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua dimanapun anda berada apapun aktivitas anda hari ini semoga sukses berkah dan berlimpah minyak Allah alamin sahabat semua lagi lagi bicara tentang pupuk hampir semua jenis tanaman membutuhkan pupuk karena pupuk pupuk berperan sebagai bagian dari komponen unsur arah yang dibutuhkan tanaman dalam pertumbuhannya pupuk dengan fungsi dan jenisnya sangat beragam tentunya mulai dari pupuk masa vegetatif hingga generatif banyak jenisnya ada yang berbentuk cair til hingga granul ada yang organik dan ada juga yang kimia nah dari kebutuhan itu semua jika kita kembalikan kepada kebutuhan dasar tanaman adalah semuanya terdiri dari unsur haram makro dan unsur haram mikro sahabat semua pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan anda semua tentang salah satu tanaman yang sangat banyak manfaatnya dan banyak kandungannya untuk kita jadikan sebagai pupuk yaitu tanaman bambu sahabat semua saya yakin sekali anda semua pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bambu dan pertanyaan saya adalah kenapa pohon bambu atau tanaman bambu selalu subur sahabat semua padahal tidak pernah dengar ada yang memupuk tanaman bambu tidak pernah terserang penyakit ayo coba sahabat semua semua bisa jawab tidak tidak ada tanaman bambu yang kena daun keriting betul 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 jawabannya betul sekali sahabat semua memang benar karena tanaman bambu banyak manfaat dan kandungannya yang baik untuk pupuk makanya jika sahabat semua melihat tanaman bambu pasti melihat banyak daun bambu yang berserakan di bawahnya dan bahkan sampai membusuk sesungguhnya itulah Tuhan menciptakan daun bambu yang jatuh menjadi pupuk yang sangat baik untuk pertumbuhan bambu itu sendiri daun bambu mengandung unsur P dan K yang cukup tinggi sehingga berpotensi sebagai bahan baku pupuk kompos dan bukan hanya itu sahabat semua agar bambu juga dapat diolah menjadi PGPR atau plant growth promising ricobacteria merupakan bakteri aktif mengkoloni akar tanaman dengan memiliki tiga peran utama bagi tanaman yaitu sebagai biopertilizer PGPR mampu mempercepat proses pertumbuhan tanaman melalui percepatan penyerapan unsur hara kemudian sebagai biostimulan PGPR dapat memacu pertumbuhan tanaman melalui produksi pitohormon sebagai biopertektan kemudian PGPR melindungi tanaman dari patogen oke baik sahabat semua kali ini kita akan praktekan cara membuat pupuk organik cair dari daun bambu yang kaya akan kandungan P dan K yang sangat membantu bagi tanaman untuk pertumbuhannya terutama untuk pupuk lanjutan atau masa pembuahan yuk langsung saja kita praktekan ya oke baik sahabat semua kita langsung saja ke prakteknya sahabat semua pertama tentunya yang harus disiapkan adalah daun bambunya kita sudah siapkan daun bambu disini kemudian yang disiapkan sederhana saja jadi air ini saya siapkan air 2 liter sahabat semua ada yang ini yang 1 liter nanti kita contohkan 2 macam cara ya yang pakai fermentasi dan yang tidak kemudian seperti biasanya fermentasi kita yang murah meriah saja pakai 4 kemudian untuk sebagai pengganti gulanya kita pakai molase ya seperti biasanya yang murah meriah sederhana oke baik cuma ini saja sahabat semua dan kita langsung saja prakteknya cara pertama bisa langsung tanpa menggunakan bahan fermentasi ya tidak menggunakan mikroorganisme bisa langsung misalnya ini 1 liter air di botol ini bisa langsung saja ini bisa di kecil-kecilkan dulu bisa dilembutkan ya diiris-irisnya ataupun bisa tidak jadi dimasukin saja misalnya segini ya seperti ini sampai seberapa banyak misalnya daun ini daun bambunya ya diperkirakannya abis ini bisa masuk semua saat sebanyaknya aja semuanya di botol ini dimasukin jadi bisa seperti cara seperti ini bisa sebaik semua kemudian setelah seperti ini dibiarin aja ya sekitar sepuluh hari sampai dua minggu gitu bahkan tiga minggu itu enggak masalah nanti sampai apa yang jatnya jat yang ada di dalam daun bambu ini bisa larut ke dalam air jadi dibiarkan seperti ini ditutup saja hari ini jadi bisa seperti ini cara yang simpelnya tidak menggunakan alat tapi yang bagusnya sobat semuanya tentu kita gunakan apa produk untuk memperlumentasinya jadi biar cepat dan lebih optimal kita gunakan M4 bisa gunakan apa juga ya probiotik tangguh atau apalah gitu bisa juga menggunakan PGPR juga bisa kalau anda bisa buat dulu misalnya PGPR dari akar bambu bisa nah kita akan praktekan yang ini yang pakai fermentasi di kita akan fermentasi sekitar 10 hari atau 15 hari ya ya paling minimal kita akan fermentasi coba 10 hari nah ini yang pertama tentunya kita masukkan seperti biasanya mudah sekali kita masukkan 2 liter untuk ini 2 liter kita akan masukkan 2 tutup nah ini jangan lupa dikocok dulu ya nah jadi pika pakai 2 tutup penuh ya setelah masuk ininya kita masukkan lagi jadi molasenya juga kita berikan sama 2 tutup ya kita kasih juga 2 tutup oke oke sahabat semua sudah seperti ini tinggal dimasukkan saja daun bambunya ya tinggal dimasukkan saja semuanya ini nah setelah ini ditutup saja sobat semua ditutup dan sudah biarkan fermentasi ini ditunggu selama 15 hari atau sampai 20 hari gitu ya tidak masalah semakin lama pun tidak masalah gitu ya oke 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 baik sahabat semua sekarang sudah 15 hari ya kita menyimpannya melakukan fermentasi ini untuk pupuk cair dari daun bambunya sahabat semua saya simpan disini tempatnya yang seduh tidak langsung terkena matahari disini di bawah pohon kecombrang nah sahabat semua nah yuk sekarang kita lihat hasilnya sobat semua kita bawa kita ambil ya dan kita akan melihat perbandingannya ya yang pakai bahan fermentasi yang ini yang pakai M4 dan ini yang tidak pakai apa-apa nanti kita akan uji ya kita akan tes kandungan haranya mana yang lebih kuat ya oke sahabat semua kita langsung saja akan melihat hasilnya kita akan buka bersama-sama ya sobat semua oke pertama yang fermentasi dulu yang menggunakan M4 kita buka Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim seperti ini lihat nah terlihat seperti ini sobat semua ini sudah luar biasa ini ya seperti ini terlihat daunnya ya juga ada ini ya semacam jamur-jamurnya seperti ini ada putih-putih ini jamur ya hasil fermentasinya nanti kita akan saring luar biasa sekali tuh ya banyak ya jamur-jamurnya ini sudah berhasil ini fermentasi ini dan menjadi kental sekali ya sepertinya sementara yang ini ya yang tidak menggunakan produk fermentasi M4 kita buka ya seperti ini nah disini juga saya sudah siapkan ya alatnya disini wadah kita akan tuangkan kesini sobat semua ini untuk uji samplingnya sobat semua kemudian yang satu lagi yang tidak pakai M4 oke baik sahabat semua ini kita sudah ada dua wadah dimana ini wadah ini sama-sama POC daun bambu nah ini kita akan cek ya kekuatan unsur haranya mana yang lebih kuat oke sobat semua saya sudah menyiapkan alat untuk ngetes yaitu tester ya pakai bolam seperti biasanya yang sering saya gunakan ya untuk ngetes seberapa kuat unsur haranya yuk kita langsung saja kita akan mengujinya pertama kita pindahkan kesini agar terlihat jelas yang satu kesini agar terlihat jelas oke yuk kita langsung akan mengujinya bismillahirrahmanirrahim yang pertama yang pakai fermentasi E4 kita langsung tes uji nyalanya terang sekali padahal ini siang ya terang sekali sahabat semua agar terlihat coba terlihat nyalanya terlihat nyalanya sangat kecil sekali terlihat ya kecil seperti ini nyalanya kecil sekali artinya unsur hara yang tidak memakai M4 ini sangat kecil jadi lemah sementara kalau yang ini begitu terangnya artinya di sini sahabat semua untuk membuat POC dari daun bambu itu baiknya di fermentasi menggunakan mikroorganisme seperti M4 atau lainnya sama-sama kita diamkan selama 15 hari dan inilah hasilnya di pupuk yang dahsyat itu yang pakai M4 yang ini ya kalau yang ini nanti dicampurkan per 1 liter dengan 10 air lagi sementara kalau yang ini mungkin hanya dicampurkan dengan 2 atau 3 liter air saja agar hasilnya bagus sekian dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya